Pasca diguncang gempa berkekuatan 6,1 skala Richard, sejumlah warga desa Sidomulyo kecamatan Pronojiwo yang menjadi korban gempa memilih mendirikan posko swadaya mandiri. Ada 500 lebih pengungsi yang sudah dilokalisir dengan lokasi pengungsian di lapangan kecamatan. Beberapa bantuan sembako mulai didistribusikan ke sejumlah posko pengungsian oleh wakil Bupati Lumajang. Ini kita bersama TNI dan teman-teman relawan untuk melakukan bersih-bersih lokasi sekalian sambil assessment untuk mendata berapa kerugian, nilai kerugiannya. Dapur umum sementara di Kali Ule dari Tagana, dari Dinas Sosial dan TNI karena Kali Ule itu yang terbesar. Kemudian yang di Pronojiwo di desa Sidomulyo itu ada dapur umum juga di balai desa tetapi yang diselenggarakan oleh desa dibantu relawan. Kemudian di balai desa Pronojiwonya itu juga ada. Di wilayah Turen, Kabupaten Malang, Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi melakukan kunjungan ke lokasi terdampak bencana setelah menjunjungi lokasi terdampak keempat di Lumajang. Kedatangan mereka untuk memastikan kelayakan dan keberadaan pengungsian serta memastikan semua kebutuhan primer pengungsi tercukupi. Tuhan Bu Mensos karena adalah tahap namanya tanggap bencana. Jadi pokoknya selamatkan dulu orangnya. Bila itu Bu Mensos kalau berkaitan dengan kesehatan ya menikas. Tadi karena disini relatif aman, tidak banyak yang cedera. Tadi ada yang luka berat sudah kita anggot. Pengungsi sementara, kemarin saya minta apa namanya, nyiapkan untuk tenda pengungsian di Papangan itu. Ya, itu ya? Sebanyak 700 personil tagana dari 10 kabupaten, kota, sejawa timur diterjunkan ke beberapa titik terdampak keempat. Mereka membantu evakuasi korban, membangun shelter, mendirikan rapur umum, dan menyelenggarakan layanan dukungan psikososial. Terima kasih telah menonton!